Intro Halo teman-teman apa kabar tentunya sehat selalu ya Hari ini aku mau masak ayam ya teman-teman ya Tumis ayam choi sim Nah bahan-bahan yang aku butuhkan Ini aku pakai ayam filet ya teman-teman ya Bagian paha Nah disini aku pakai 400 gram ya Yang udah aku potong-potong kayak gini nih Tuh kecil-kecil ya Nah teman-teman sesuai selera aja Mau besar kecilnya Seperti apa bisa disesuaikan selera masing-masing ya Nah ini udah aku cuci bersih Udah aku potong-potong Yang pastinya udah dicuci bersih Memang udah dicuci bersih ya teman-teman ya Udah dicuci bersih dan pastinya udah dipotong-potong Maksud aku seperti ini ya Dan juga disini aku pakai choi sim ya Atau disini dengan nama lainnya apa nih teman-teman Acar selada ya teman-teman ya Nah seperti ini Nih aku pakai satu kaleng ya Nah ini lobak gitu teman-teman tuh ya Kayak gini ya Aku pakai satu kaleng berikut dengan airnya ya Nih tuh ada airnya Nah teman-teman apabila gak mau atau gak suka pakai airnya Boleh di gak usah dipakai maksud aku ya Atau mau dicuci bersih lagi juga boleh ya Sesuai selera apabila gak suka dengan airnya ya Dan juga disini aku pakai jamur hyoko atau jamur sitake Disini aku pakai tiga buah jamur hyoko atau jamur sitake Yang udah aku rendam udah lunak Lalu aku potong-potong kayak gini ya teman-teman ya Nah teman-teman untuk potong sesuai selera juga Mau tebal, tipis, besar, kecil Sesuai selera masing-masing Aku kayak begini aja ya Dan juga disini bumbu yang udah aku campur jadi satu Disini aku pakai satu sendok makan saus tiram Dan juga disini aku pakai kecap asin yang pekat ya teman-teman ya Aku disini pakai satu sendok makan kecap asin yang pekat Dan juga aku pakai kecap manis Aku pakai dua sendok makan kecap manis ya teman-teman ya Nah teman-teman apabila takut asin Karena dari sininya udah ada rasa asinnya Nah ini untuk kecap asinnya bisa dikurangin ya Sesuai selera masing-masing Dan juga disini aku pakai dua sendok makan Tepung sagu atau tepung tapioca Dan juga disini aku pakai setengah sendok teh Totole atau penyedap Dan juga disini aku pakai suprapat Sendok teh lebih sedikit lada putih Dan juga disini aku pakai tiga siung bawang putih ya teman-teman ya Teman-teman yang suka banyak boleh sampai lima siung ya Nah ini udah aku cincang halus seperti ini Dan juga disini aku pakai jahe Aku pakai jahe nya segini nih teman-teman ya Nih segini panjangnya Ya lebarnya segini di sejempol aku gitu ya teman-teman ya Dan udah aku kupas dan juga aku udah iris-iris Seperti ini ya teman-teman ya Dan juga nanti kita pakai air putih ya teman-teman Aku pakai air putih 500 ml air putih Atau teman-teman bisa disesuaikan selera untuk airnya Bisa disesuaikan dengan air nanti Untuk rasa dari asin atau manisnya bisa disesuaikan selera Mau pakai 1000 ml juga boleh Tapi itu namanya jadi kuah ya teman-teman ya Dan juga disini aku gak pakai si garam ya Karena disini udah asin udah dapet asin Disini ada juga kecap asinnya ya teman-teman oke Teman-teman ini aku udah beri minyak ya Kita mau tumis bawang putih Udah aku nyalain kompornya Bawang putihnya kita masukkan Tumis-tumis sebentar Langsung masukkan jahe nya ya Kita tumis-tumis Jangan terlalu lama ya Langsung aja kita masukkan jahe Langsung kita tumis-tumis Sampai dia benar-benar harum ya Dan juga mengeluarkan aroma Harum ya pasti mengeluarkan aroma Maksud aku Sampai berubah warna nih Tuh agak kekekelatan ya Langsung aja kita masukkan Ini jamur Kita tumis-tumis ya Harum banget Harum jahe nya Dan juga dari jamurnya ini ya Wangi banget Manak tangan gitu ya Aduh aduk-aduk aja Tumis-tumis gitu Tumisnya agak lama sedikit ya Supaya dia benar-benar Dia harum banget gitu ya Teman-teman ya Tumis-tumis gitu ya Kayak gininya Lanjut Kita mau masukkan daging ayamnya ya Ini sebentar lagi Ini apinya pakai api besar ya Teman-teman jangan pakai dikecil-kecilin ya Tuh Kayak gininya Lanjut Kita mau masukkan ini ya Daging ayamnya Langsung aja kita tumis-tumis Seperti ini ya Sampai dia berubah warna nih teman-teman Ayamnya Daging ayamnya ya Ini agak lama juga ya Supaya dia Harum gitu Arum aja Menyerah banget Ke daging ayamnya ya Gak usah takut Gocong Gak apa-apa ya Seperti kayak gininya Gitu ya Teman-teman ya Aduk-aduk Nah ini udah berubah warna Seperti ini ya Ayamnya cantik banget Lanjut Kita mau masukkan ini Si soycine-nya ya Atau si lobak Atau si acar ininya ya Teman-teman ya Kita masukkan semuanya Berikut ayamnya ya Teman-teman apabila gak suka ayamnya Yang seperti yang aku katakan tadi Boleh dibuang ya Kalau gak suka gitu Kan ada beberapa orang Yang gak suka gitu Ada yang suka ya Sesuai selera aja Seperti itu ya Lanjut Kita mau masukkan ini Totole Dan juga lada Aku gak pake garam lagi ya Teman-teman yang suka pake garam ya Sesuai selera aja Karena dari sini juga udah dapet asin Dari soycine-nya juga udah ada rasanya ya Ini kita beri air Kita aduk-aduk Ini sayang ya Bumbunya masih menempel gitu Sebabnya kita menunggu Airku mendidih Di sini maksudnya Air dari soycine-nya itu mendidih Nanti kita beri air ya Kita aduk-aduk terlebih dahulu Nah setelah merata Kita boleh beri air Aku masukin 500 ml air ya Ini aku tumisnya airnya agak banyak Kalau teman-teman gak suka airnya banyak-banyak Ya boleh ya Nah untuk air soycine yang kalengannya itu juga bisa dikurangin Karena dari sini juga udah asin ya Kalau tumis airnya ini gak suka terlalu banyak ya Harus dikurangin Karena ada rasa asinnya dari sana ya Nah ini kita diamkan aja sampai dia mendidih Dengan api besar ya Gak usah dikecil-kecilkan ya Kita diamkan sampai mendidih Nanti sesekali boleh kita aduk ya teman-teman ya Nah teman-teman Sembari kita nunggu dia mendidih ya Ini tuh udah mulai mendidih ya Kita mau pindahkan ini Tuh tepung sagu atau tepung tapioca-nya kesini ya Jangan langsung dimasukin kesini Waduh gak awat deh ya teman-teman ya Nah ini kita beri air aja Airnya sesuai serera aja Mau berapa banyak gitu ya teman-teman ya Ini kita aduk-aduk aja tuh seperti ini Jangan ada yang menggumpal gitu ya Kita pastikan aduknya sudah merata Nah ini udah mendidih ya Sebari nunggu-nunggu cepet banget udah mendidih tuh Nah ini boleh sesekali kita aduk ya Sembari kita tunggu si daging ayamnya mateng ya Aduk-aduk biar dia merata Teman-teman boleh diicip-icip rasa Apabila udah mendidih seperti ini Bisa diicip-icip rasa ya Yang suka dominannya kemana? Ke manis Ya boleh disesuaikan Yang suka ke asin ya bisa disesuaikan Tapi aku kayak gini udah cukup udah pas ya Udah enak menurut aku ya Tetapi ya teman-teman ya Aduk-aduk Aduk-aduk nih sampai ayamnya mateng ya Nah ini sebentar lagi juga udah oke nih teman-teman Ayamnya udah mateng ya Nah karena ini kan potongannya juga gak terlalu besar ya Jadi gak usah takut kalau gak mateng gitu ya Aduk-aduk aja Nah boleh kita diamkan aja Selama 1 menitan ya teman-teman ya Kita diamkan aja 1 menit Tanpa dikecilkan apinya oke Nah ini udah 1 menit ya teman-teman ya Nah lanjut kita aduk-aduk kembali Takut dia mengendap di bawah ya Si tepungnya ini Pastikan tidak ada yang menggumpal ya Seperti ini Udah oke Lanjut Sembari kita aduk-aduk ya Ini kita aduk sebentar Tuh Ini udah mateng ya teman-teman Tuh kayak gini nih Uh enak banget loh teman-teman Ujan-hujan Makan kayak gini Ini juga cucu banget ya Pakai bubur enak banget teman-teman Bubur putih ya Nah ini langsung aja kita siramkan ke sini Sembari kita aduk-aduk ya Aduk-aduk tuh Nah pas abis tuh kekentalannya juga Pas banget menurut aku ya Seperti ini Uh enak banget loh Menurut aku nih teman-teman Enak ya Nah ini kita aduk-aduk aja Tuh Kita boleh kecilkan apinya sedikit Pakai api sedang Coba nih kita aduk-aduk Setengah menitan ya Setengah menitan Setelah ini Boleh kita angkat ya Tuh Hmm Mana tahan aromanya ya Enak banget loh teman-teman tuh Dari jamurnya Dari si cuisimnya Maupun si acar selada ini ya Enak tuh lobaknya ini nih Begini teman-teman Menurut aku ya Enak banget gitu Aroma dari jahenya juga Uh Keluar gitu ya Aroma dari jahenya Yang wangi banget ya Nah ini Setelah seperti ini Udah oke banget ya Kita besarkan apinya Sampai Pol Maksud aku Langsung aduk-aduk Sebentar aja Setelah itu Langsung kita matikan aja Komponnya ya Nah setelah seperti ini Kita matikan aja Komponnya Siap diangkat Dan pasti Langsung dihidangkan Nah ini Langsung aja Kita angkat ya Wow Nah coba dilihat tuh Uh Mantap sekali bukan Nah ini dia teman-teman Tumis ayam Coisimku Sudah jadi ya Wow Enak banget loh Teman-teman Menurut aku ya Teman-teman ya Nah ini aku punya Bahan pelengkap Kita taburin aja Wijen Ini bila suka aja ya Ini hanya bahan pelengkap aja ya Teman-teman ya Tuh Biar dia cantik Menggoda selera makan gitu Teman-teman ya Tuh Seperti ini Wuh Mantap banget loh teman-teman Menurut aku ya teman-teman ya Tuh Mantap banget loh Teman-teman Jangan lupa ya Di like Di share Di komen Dan juga di subscribe ya teman-teman ya Dan juga Jangan lupa nyalain loncengnya loh teman-teman Supaya teman-teman Mendapatkan video dari aku terus Oke Oke dong Thank you loh Bye 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 Bye